Tadarus puisi bersama Golagong Sahabat Golagong yang dirahmati Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari pertama puisi Hari pertama puasa maksud saya Lupa hari pertama puasa dalam situasi pandemi Corona Kita disarankan berdiam di rumah saja Apa yang kita lakukan Ketika Ustadz-Ustadz berceramah Biarkan Kurai Sihab, Ustadz Abdul Somad Kita dengarkan ceramah mereka Di Golagong TV Tadarus puisi bersama saya Sahabat Golagong yang dirahmati Allah SWT Tadarus puisi kali ini saya akan membahas tentang ibu Bagaimana ibu dimuliakan Umi, Umi, Umi Dalam penekatan literasi Sering orang mengutip kisah hadis bahwa Ibu adalah madrasatul ula Perpustakaan pertama, ilmu pertama bagi anak Di dalam ilmu medis Sembilan bulan kita di dalam rahim ibu Mendapat asupan makanan Melewati ibu Surga di telapak kaki ibu Umi, Umi, Umi Maka Tadarus puisi kali ini Saya akan membacakan satu puisi berjudul Ibuku 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 Pagi tadi ku jenguk kau Dengan sebungkus kupat tahu Kegemaran kita sejak dulu Lalu kita duduk di halaman rumah Kau bercerita tentang lelakimu Yang telah menyemai ku Jadi perkasa Ibu Kulihat buku-buku menumpuk di meja Halaman-halamannya Menunggu kau buka Bukankah kau pernah berkata ibu Membaca Menunggu lupa Kau melihat waktu Memintaku untuk duduk bersama Menunggu Anak-anak kampung Datang menikmati Dongeng Yang kau bacakan Setiap sore Ibu Tawa anak-anak hidupmu Tawamu adalah Hidupku Ibu Sajak ini saya tulis 5 Januari 2015 Ketika saya Kangen Kepada emak Setiap pagi Saya biasanya membelikan Kupat tahu Tapi lama Saya tidak membelikannya Sahabat Golagong Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tadaru sekali ini Kita Membicarakan tentang ibu Dalam sebuah puisi Banyak penyair yang menulis puisi tentang ibu Yang saya ingat Jawawi Imron Seorang kiai dari Madura Indah sekali menulis puisi tentang ibu 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 Sembilan bulan kita dirahim ibu Tak akan bisa kita membalasnya Ketika kita sakit ibu tidak tidur Ketika kita lapar ibu membiarkan kita makan dan kenyang terlebih dahulu Tapi Apa yang kita lakukan terhadap ibu Jika kita ingin pergi ke satu tempat Ibu Menawarkan diri untuk mengantar Kita Mengatakan kepada ibu Aku sudah besar Tak perlu diantar olehmu ibu Ibu Betapa besar jasanya Sahabat Golagong Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tengoklah ibu Tengoklah ibu Tengoklah ibumu Umi 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 Mari kita tunjukkan rasa cinta saya Cinta kita Cinta kamu Cinta kita semua terhadap ibu Lewat puisi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbuka puasa Kita berjumpa lagi Di Tadarus puisi Esok hari Dalam puisi yang berbeda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!